Kulauan Derekswan, Estufi Kanto Rito, Sanggirsan Ibn Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Zakat maksimal, Anggirin Ibn, Kulauan Diyudah, Ibn Haftar, Kalimu Suda Allah, Menjadi Kaulan Pudu Suda Allah, Ikan mendapatkan predikat Jiwa Rul Ambya. Jiwa Rul Ambya, Dati keluarga, Dati Togon Ikan Jeng Nabi, Itu Khairun lebih bagus, Minah Jannah, Daripada Saudara Ibn Allah. Alhamdulillah, Bangkan itu, Pak Biawa IDIW, Boten, Prei-prei, Setiap tahunnya, Kita mengawakan peringatan maulid, Peringatan kelahiran Ibn, Yang kita Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Si Nasa, Anggirin kita merengeti, Dia seperti-seperti itu. Dari tahun ke tahun, Ada dia seperti-seperti itu. Tetapi kita tidak busan-busan akan itu semua. Ibadah yang kita lakukan, Ya seperti-seperti itu. Sholat, Bacaannya, Selalu itu kita lakukan, Dan selalu kita lakukan. Ini semua kita sinerjikan, Dengan Anggirin pun, Allah Buparing, Kenikmatan datang di Kulolan, Dan selalu itu. Boten, Kalau matur-matur ini, Kadang-kadang soalnya, Dijak peringatan maulid, Ngerti ini, Omongani ya, Tadi tahun ke Punggur, Bisa ngerti peringatan maulid, Ini enak-neneh. Padahal, Kulolan, Yang selalu, Yang salah betipun, Ngagirin sama mereka, Yang kegayutan kali, Kepentingan hidup, Adalah sama, Bagaimana yang dia ucapkan. Makan, Ya segonoh-engonoh kek. Ngonohki, Buk ngomong, Dikis makan, Niki makan, Nih, Buk munih gono. Ini apa, Boten? Ampekan, 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 Yodhingi, Ampekan, Niki, Ampekan. Ya, Ampekan, Nih. Paleh, Aku, Buk munih gono. Itu, Boten, Si munih gono. nyapa kok rawanimu ini ngono, kaitanik ibadah kok umum ini ngono nyapa gelap maksud dijak peringatan maulid, alasan nih alasan ditambahin nih kelahiran nih kan jadi nabi kelahiran nih nabi muhammad padahal nabi muhammad itu adalah manusia nyapa dadati sobyo sobyo ya karena cinta yang besar kita kepada kanjir nabi ngomongin bawa kelingan nalikannya anaknya ulang tahun kalau halo kalau si buyu baru kita tahu ulang tahun ini anaknya ulang tahun nyubiyo nyubiyo kaya bu sampai di beli ini jaran ini nanti mau peringatan maulid pitiin dok pitiin dok arti ini pelangan kaya terus lawin dok ngono sambal itu deklok malu bu padahal gusmi rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam leh mikir ni awa ee dee wino kaya mboh kaya mboh ketika kanjir nabi badai badai suanda tengarsani pun mengakhiri dalam hidupnya malaikat merubiyo memberikan kabar gembira tumateng kanjir nabi muhammad penjenengan ya muhammad mengakiri hidup ini pun jos penjenengan berjuang banting tulang mereka kanjir nabi malekatnya kaya paham hari kalo kanjir nabi kasih sugekipun rekosoni kaya ngono anginipun liitikla i kalimatila anginipun negaake kalimani gusdi Allah bi amaliku baangkusikum jiwa rogo patoto sirah di kepala tuh sikil di kepala kepala kanggo sikil bang bang jungkir pun mengki penjenenikin ucapkan selamat banyak malaikat suargo geleng-geleng di asto penjenengan ya muhammad lu kanjir nabi dikasih informasi kaya ngine loh kanjir nabi kok orang bunga luncak-luncak lu kok orang lu kok nangis nangis akhirnya sampai malaikat dia bilang nangis amaluswagusti dikasih kabar gembira kok nangis akhirnya malaikat anginipun matur dateng kanjir nabi dia mau bisik-bisik taruh toleh 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 kenapa kanjir nabi nangis mengapa ya rusulah penjenengan kok nuwon nuwon yang ada di pemikirannya rasulullah yang ada di dalam hati rasulullah ternyata ternyata nuwon nipun di kamar go mikirake umati termasuk sini ponorogo umati 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 aku tidak merasa ini sementara umatku orang yang umati 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 itu nangis aku melok nangis marai pun muka muka nangis cinta kita yang tulus cinta kita yang luar biasa datang gusti rasul muhammad sallallahu alaihi wassalam kerantan beliau kalau sering matur penjenengan diangkat kargusti Allah minum kau orang yang punya surga itulah disebut namanya ashabul jana orang yang punya surga yang penjenengan dipengasih satu kali pun kesempatan datang kalian gusti Allah untuk memasukkan kaulani untuk masukkan dimasukkan nabi dengan nangis saring selesai Allah yang dabarni kehidupan yang do sikap lelok yang beror dunia ini jalan bulanan dan lelahan kalau sering matur senap kalau seneng ini apal susah dan menyusahkan terlebih di 2 tahun terakhir ini 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu awal diwejek koyok-koyok itu longgar leh hambukan, longgar leh kiprah longgar leh kegojekan coba penyembayangkan yang barusan dan ini masih terasa 2 tahun tepungkur gue sedang ngeduk ini makhluk, orang patah yang dedayani di kilo loh orang pirang kilo sangki entengnya rakito ngonten mawan membawa jaksat yang luar biasa ya nama betul bah koronan ini aku makhluk gue sedang ngeduk ini koronal kepleh tapi ini apa betul lo ewa semono sampai ini korona wisarap mingkat ngono panggah jeneng kaulani gusti Allah panggah kurungkelingan karo gusti Allah alas sejik repot aku tidak ngomong si rawuh ini koncok-koncok sampai sini ngomong kita keseni kalau itu tidak apa betul itu tugas jawa ini kita ajak-ajak itu adalah kewajiban kita sekaligus kita ngamalaki apa yang dijawai karo kanjeng nabi dakwah ini tugasnya bukan mubalik termasuk punya tugas satu kalimat dua kalimat yang penting berita acara ngajak ini pun nenten ini podokaruh kanjeng nabi kanjeng nabi angini pun dakwah wanten ing mekah koyong kaya coba termasuk wanten ing medinah posisi temudian ini lama kuyo wanten ing mekah tapi yang was manten kanjeng nabi tidak mengenal putus asa kanjeng nabi surut angini pun berjuang akhirnya pun hijroh hijrohnya amargo bukan berarti kanjeng nabi kalah tapi untuk menghindar sementara nyusun kekuatan wanten ing madinah coba ini pun luar biasa iwas manten kanjeng nabi masih mampu mewujudkan akhlak ingkang sai pengantikan ingkang sai sesramungan ingkang sai sekaligus kepada orang-orang yang musuh datang kanjeng nabi bolaknya tidak berlebihan mana kala kelahiran ini mawan awal diperanggati ini muncul menung setahun ini saya kanjeng nabi kelahiran ini mawan diperanggati ini muncul aku diperanggati makanya orang-orang setiap satu juni kita peranggati kelahiran pak sukun diharapan nabi kanjeng nabi ini sosok taulani pun gusti Allah ikang kukupat ya ini siapkan al-Quran dalam surah al-ahzab ayat 21 ini coba mengkibris berusing ini teman ayat ini sebenarnya tumurun ketika kanjeng nabi pun juga menerima sebagaimana yang kita rasakan saat ini bagaimana waktu itu kanjeng nabi para sahabat orang-orang muslim gundah gulana dikarenakan kondisi yang mengancam jiwanya di dalam hidup itu kan peristiwa perang kondak perang parit yang mana perang parit konten yang beriki tidak imbang antara musuh orang kafir sama orang islam itu banyak orang kafir jumlah 10 ribu lebih sedangkan kita orang islam itu hanya telung kasating moto setara lahir itu 10 ribu lebih musuh telung sehingga wajar kalau diantara orang-orang muslim ini gundah gulana waduh alamat setor nyowoy enak juga waduh sampai lumayan barang barang aku diantara diantara aku anak anak aku cilek cilek wala umak 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 siap ancaman nyowo musuh dihadapannya 10 ribu kunjol coba pribun tapi bagaimana sikap yang dimiliki Allah Rasulullah ketika menghadapi kedatang para sahabat menghadapi orang-orang islam dan jenapi tetap mewujudkan ketangguhan jiwa disamping kesabaran yang ada komitmen dibangun oleh beliau dengan tekar mengatakan kepada dirinya terlebih pun juga kepada para sahabat tunsew takut memang ya tetapi ketakutan itu lalu tidak diperkenankan oleh agama untuk kita tambah yang terlalu memuncak sehingga menjadikan berlebihan ini kejadian yang sama cuma yang kita hadapi sekarang kita perang tapi perangnya membuat musuh musuh virus ancamannya sama ancamannya sama khauf muncul kemiskinan muncul kekurangan muncul kepatian kepatian kematian angfus muncul sama ketika korona datang kaya kaya orang ini kira pedih sampai pedih apa 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 aku yoyok dan dan kita lalu tidak begitu takut yang memuncak amar kapal informasi jauh sebelumnya sudah disampaikan oleh Allah dan ini mampu dimasukkan dalam jiwanya Rasulullah Muhammad salallahu sallallahu sallallahu please open al-quran surah al-raqor ayat 800 baik lo sering matuh coba mungkin dipun dipun buka nih walanablu wannakum disyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wa naqsim minal amwali wal ampusi wat tamarati wa naqsim minal amwali wal ampusi wat tamarati wa basyri bapak ibu Allah mengatakan pasti aku akan menguji adakul olah jadi katanya pasti ini yang termasuk ditanamkan oleh rasulullah kita itu diuji ujian di dalam hidup ini tidak jauh sebagaimana ujian yang ada di sekolahan sekolah ini ujiannya apa sekolah halo ya orang ada tersana aku ada ujiannya kapan kurang itu ujiannya selagi sekolah ada ujian tapi murid ada ujian murid ada ujian padahal aku tidak tahu aku aku gak dewa aku akhirnya pekerjaan industri industri menolak ini jasa palsu tidak tidak berada bos iya terus pilih ampere payu ampere payu aku ketik pabrik dewe bu non sewa apa yang Allah uji dalam kehidupan ini termasuk ketakutan zaman perang perang azab perang parit ini pun juga jangan dikira lalu orang islam pada waktu tidak datang ada yang takut dan takut ini sebagaimana yang kita rasa dan itu adalah merupakan ujan dan cobaan dalam kejifat ini sikap jifat tangguh yang dimiliki Rasulullah ayo niki kita hadirkan bapak yang penting lalu niki mau takut yang berlebihan ternyata tidak diperkenankan ini perlu dan kita sempat gelip gelong telung sasi begitu ternyata ini berbar terus akhirnya kelunu kelunu begitu pucat kalau kita matur ini kita 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 di kita ternyata ini orang akhirnya itu karpin di kita jadi ternyata itu Allah turunkan dalam hidupan kita Islam kita muslim ojo ilok ilok koyokun sepis ini kono kadang akhirnya Allah melok melok pesan lali kare gustala ngedoh kare gustala padahal gustala gosing jagad lali kare rumai gustala kata mbak sing lali kare rumai gustala maka konsep dasar yang kita bangun oleh kita-kita terlepas ini sukses dan tidak tetapi Allah angin kita ubah ini sudah dikasih oleh Allah ini penting dan perlu dan sikap yang dimiliki oleh Rasulullah nopo kebaikan akhlak termasuk dari nilakunipun termasuk cokok sikap dan ucapanipun oke awedek selaku umat ikan di nabi dan selalu sebut-nyebut asman ikan di nabi selalu dongwa ikan di nabi ayo di dalam kehidupan aplikasi akan pengandikan muncul ya mau kita upayakan sebab di dalam kehidupan terlebih di dalam dakwah di dalam ngajak-ngajak lalu muncul keluar di dalam mulut kita yang itu kasar tentu itu akan sama menjauh orang-orang buatan ingsa keliling tululan penjalan sebuah bu kalau Al-Quran ini dijelas buatan ingsa alimurnah apa pinter ayat 159 alimurnah Fa'apu'anhum, bashtaghfirlahum, bashawirhum fi'l-amr, fa'idah azamta fatawakkal ala Allah, inna Allah yuhibbul mutawakilin. Ahmad ya Habibie, Habibie, Habibie Salam, Habibie Salam Alaika, Habibie. Ahmad ya Habibie, Habibie, Habibie Salam, Habibie Salam Alaika, Habibie, Allahumma salli ala Muhammad. Ahmad, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kau berlemah lembut, andekakan kau kasar, maka mereka akan menghindarimu, menjauhimu. Ini yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, kalimai sederhana, tetapi pengecahannya ternyata habotin, botenilok. Dan ini sudah disampaikan oleh para wali, yang diteruskan oleh poro masayi, poro alim ulama, sehingga muncul ini tulisan, Ajinin diri sokolati, Ajinin busono soko, eh, sampe wali, Ajinin logo amargo soko, saya hanya mengambil, Ajinin diri sokolati. Itu, ya kasi pun apa yang disampaikan oleh poro wali, ternyata mengambil dari konsep ini. Kata nombor boten, mau menggunakan speker ke angger, bu, kata nombor boten mau menggunakan speker ke angger, speker ke angger, kele, 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 kele. Termasuk si tokoh ini, enten si angger nonton apa boten? Masya Allah, betul. Yang lebih ngeri lagi, angger lah ngomong, melebu nih tipi pisang. Bungkusan ini nambah api, ngaji, masya Allah. Lu ngaji loh, ngunek-ngunek nih wong. Misui wong, ngaji tak apa-apa jadat. Buk, bu, memang kadang-kadang musuh di kita, itu luar biasa. Sebagaimana terjadi pernah perangkur dopa. Perangkur dopa ini kan pernah tau Al-Quran dicuri oleh-oleh orang kafir. Dikaji, digali, akhirnya pinter, pinter ngungkuli, kiai asli. Dia lalu menguasai akan ilmu agama, tetapi ilmu agama yang dimiliki justru untuk menghancurkan agama, agama kita. Maka ini awalnya dia memang disuruh untuk hati-hati. Buk. Apakah lalu mengajak? Anu pak bareng, gek. Pak. Pertanyaan itu tidak protes lagi. Ini. Padahal bagian dari sifatul ilai jannah, itu adalah termasuk risa nepat. Kata-kata yang lembut ternyata itu bisa nuahkan satu galipun manak yang paling 180 derajat. Dan ini pernah dimiliki lurusnya. Dan dicakkan kepada orang yang dolimi datang kancing Nabi. Kancing Nabi mampu loh. Buk, pak. Pernah terjadi kancing Nabi saat jaringnya di situ. Itu kancing Nabi kan tengpeken, bu. Pak. Tengpeken. Lalu di situ ada orang wuto. Enek wong wuto. Terus akhirnya oleh kancing Nabi, itu sering disuapi. Didulang. Cuman begini. Sing wong wuto ini. Oh, seorang yang didulang karo kancing Nabi telap, telap, telap. Bahwa didulang gedang loh. Oh, gedang enak ya Nabi ya. Telo maksudku loh. Gedang didulang telap, 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 telap. Engak. Engak. Tapi anehnya si wong wuto ini. Dewi sentimen karo kancing Nabi. Tidak taunya. Sing dulang itu kancing. Nabi ngulok ngulok nih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ini pemulacetong. Nabi Muhammad. Kancing Nabi mau. Oh, enggak. Enggak. Enggak ketemu. Emang enak aku. Enggak, engak. Kancing Nabi tetap menyuapi. Dan itu sering setia mendulang loh. Ngejak ngerasani Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Tapi kancing Nabi tetap. Iya. Kancing Nabi tetap berlanjut. Anggaini pun. Marang madeni. Marang mong wuto si ngunek. Ngunek nini. Kodor penjenenanku. Kodor. Halo. Begitu kancing Nabi non sewu sedo. Akhirnya. Pendulangan kini. Dilanjutkan oleh penjenenanku sahabat Sayyidina Abu Bakar. Itu. Karena Abu Bakar. Nyi kapi. Dancing Nabi. Dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ditulang. Ya kok krosok. Pekis apa? Loh. Kalau biasanya sini tulang penjenenanku. Eh orang percaya. Orang percaya. Dan apa beda? Ya jelas. Kalau biasanya sini tulang aku lembut. Lemah lembut. Sopan santun. Dan sampai kau ngerti. Aku krosok. Kalau orang sampai seret. Aku di duum benih. Lagi ke orang. Kalau yang dulang ini. Orang rasa minik gede. Terkesan di bendang tek dan alih. Kita ingin. Krosok. Krosok. Bu. Ini pun jadar. Yang koyang ini terus pengegak. Selain itu. Bukanku. Kan kita lakukan pengegak. Yang kore kok nipisan. Bukan saya, kalau kita jujur. Memang biasanya tinggal tanes pula. Baiklah. Nah tinggal tanes pula. Jadi nanti pun sampun. Jadi, ya Allah. Kedah. Aku. Aku tersenyum. ini ngomong-ngomong kita bisa jadi sopak orang-ngomong kadang-kadang orang ini mendapatkan jasa yang besar orang-ngomong orang-ngomong itu menunggu orang-ngomong ini orang-ngomong ini ini orang-ngomong ini sopak ini akhirnya dibocorkan oleh Sayyidina Abu Bakar perlu dipenangkertasi dari yang Gawin yang bilang penjenangan ini ke asmahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang tahu ya Allah ya Allah nangis langsung semabut akhirnya Sayyidina Abu Bakar pelalang boleh mencok barang orang-orang semabut dewa getuh yang bawa teni lo kalau ada kawulan ini kalau ada kawulan ini saya turunnya di tulang jari-jari saya turunnya di mimiki hausnya sudah hilang saya turunnya di tulang tapi mau di tulang tidak makanya tapi 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 itulah makanan 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 dan makanan ini saya turunnya di tulang dan saya turunnya di tulang amin amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Allah amin ya Amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal Alamin amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal Alamin amin ya Allah 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 ya Rabbal Alamin ay Allah amin ya Allah